assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah balik lagi ya di pusaka banjar pusakanya orang banwa nah jadi disini saya sedikit mau memberikan tips ya buat teman-teman kali aja ada teman-teman yang mau nyimpan kayu seperti saya ini nah jadi ini ada sedikit tips ya karena ini baru dapet kemarin ya nah jadi ini baru beli dari amang soyono nah cuman kebetulan karena amang soyono itu kan biasanya memperlihatkan urat-uratnya seperti ini ini contohnya nah jadi ini biasanya dikasih beliau air nah jadi ini contohnya ya ini bukan saya airin nih jadi agar uratnya atau motifnya itu agak lebih terlihat seperti ini nah jadi hasilnya karena mungkin setelah diairkan langsung dimasukkan ke rumah nah jadi ini hasilnya agak sedikit jamuran ini ada putih ya nah jadi disini juga ada beberapa bagian yang putih nah jadi disini agar kalian gak perlu yang kayak gitu karena ini kan mungkin aja masih mau beli cuman masih belum ada ide mau bikin apa nih misalkan gagang ataupun juga sarung nah jadi ini kalian kasih lem nah jadi ini adalah lem kayu ya biasanya lem raja wali mereknya lem kayu ini biasanya warnanya putih kayak gini nah jadi ini setelah baru dioles ini warnanya putih nah cuman setelah kering ini sudah saya olesin nih contohnya nah jadi gak perlu lagi diairin nah jadi ini seperti ini kalau sudah kering jadi transparan nah jadi ini lem kayu ya mungkin di toko bangunan ada kok jualnya harganya sekitar 15-20 ribu per kilonya nah jadi ini sudah hampir habis ya nah jadi ini belum saya kasih nah jadi makanya nanti ini mau saya sikat dulu nah jadi saya sikat saya hilangin dulu jamurnya baru saya kasih lem nah jadi itu aja ya untuk tipsnya untuk hari ini buat teman-teman kalian aja bermanfaat buat teman-teman ya nah jadi kayak gitu apalagi nih untuk kayu brol ini kan apa ya namanya kayu brol itu kayu bisa dibilang kayu yang gak terlalu kuat lah jadi ini perlu untuk perawatan kayak gitu nah jadi ini salah satu perawatannya dari saya sendiri adalah dikasih lem kayu kayak gitu jadi kalian oles aja semua ke semua bagian nih disini 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 nah disini juga semuanya sampai ke atas ini juga kalian kasih kayak gitu nah jadi itu aja ya untuk tipsnya hari ini wabilahitopikolide wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh